selamat berjumpa kembali dengan hari 23 pada kesempatan ini saya akan membalas dari saya kerja jadi bagaimana cara melampung saya benar kok mau kelep terus gitu oke saya saya akan memberikan coba ya Oke awalnya kita naikkan badan di sini untuk mulai biar nantinya seperti ini lalu kami kita gerak-gerakkan nah setelah itu yang kedua tangannya di sini oke berikutnya kita siapkan kepala kita di air posisi masih waktu kepala masyarakat waktu oke selanjutnya sudah mulai berikutnya kita coba menggunakan papan muncul satu-dua-tiga nah ini yang menangnya sakut-takut kalau biasanya disini sekarang kita coba kita lihat dulu masalahnya apa tangan kita dibangun dengan lapung selanjutnya selanjutnya ini kita lakukan selanjutnya yang pertama tadi awalnya tangan diganti binding kita dorong badan kita lalu maju bagi Lagi, badan kita dorong ke belakang, lalu masih lagi menggunakan kaki kita. Yang kedua, menggunakan bantuan luntur ini. Sekarang yang lebih keras, tanpa pegangan dinding, tanpa pegangan bantuan luntur. Caranya bagaimana? Kaki kanan di dinding, kaki jenuh masih di dinding, kaki kanan di dinding, lalu ujian tendurung badan. Kaki satunya di bawah, lalu tangan ujakan lurus. Untungan 1, 2, 3, badan kita dorong, pelan-pelan guys ya. Kepala masuk, dalam air, buang nafas, 1-2, pelan-pelan. 1, 2, lihat dong. Nah itu kita lakukan bulan-pelan juga. Jadi ada tiga teknik kris, berorong-pelan. Satu, kita menggunakan bantuan lintun. Yang kedua, badan kita dorong ke belakang, lalu badan kita maju menggunakan dua kaki, terus berorong-pelan. Yang ketiga, menggunakan pokok luntur. Teknik 3, 1, 2, 3. Yang keempat, tanpa hal dan pelan. Baik, mudah-mudahan terjawab. Teknik 1 lagi, ketika waktu meluncur, posisi badan harus streamline. Tapi, badan, kepala, tangan harus sejarah dengan pinggutan air. Karena kalau waktu meluncur, kepala kita maju di atas. Yaitu yang menyebabkan badan kita selalu kelalat atau ke bawah atau ke layam. Mudah-mudahan terjawab. Selamat belajar, semoga cepat bisa berhubung.